Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berbulan-bulan lamanya mus'ab terpenjara Terputus hubungannya dengan kaum muslimin di luar sana Ia hanya mendengarkan selentingan pembicaraan para penjaganya Tentang orang-orang muslim yang dianiaya dan dimusuhi oleh orang-orang musyrik Orang-orang yang mensekutukan Tuhan Semoga saudara-saudara kutabah menghadapi ujian bagi keimanan mereka Doa mus'ab Saudara-saudaranya yang dimaksudkan adalah kaum muslimin Mus'ab terus menerus mencari akal untuk melarikan diri Ia berlagak tak berdaya di hadapan para penjaganya Tetapi sebenarnya dia terus berusaha bagaimana bisa melawaskan diri dari penjara buatan ibunya ini Kesempatan itu pun tiba Ia lain sejauh-jauhnya bergabung dengan orang muslim dan bersembunyi Saat itu orang-orang muslim yang terus diperangi kaum musyriqin Berniat hijrah ke Habasya Magini Habasya atau Ethiopia terletak jauh dari Mekah Menyeberangi laut merah ke arah barat daya Memerlukan berbulan-bulan naik kapal Saya ikut bersama kalian kata mus'ab Ini perjalanan rahasia dengan restu Rasulullah Kata seorang muslim Sangat berbahaya jika kaum musyriqin memergoki kita Memang perjalanan itu sangat berbahaya Harus dilakukan dengan diam-diam Namun akhirnya mereka berhasil juga mencapai Habasya Sayang tak lama disana mereka kembali ke Mekah Karena menyangka Mekah telah aman bagi mereka Ternyata Mekah tetap tidak aman bagi penganut agama Islam Mereka pun kembali mengungsir Hijrah untuk yang kedua kalinya ke Habasya Tak terperikan peneriatan mereka dalam perjalanan itu Kedatangan mus'ab dan Habasya diketahui oleh orang-orang ibunya Orang-orang itu melapor kepada Hunas binti Malik ibu Mus'ab Bawa kemeni dan kurung dia seru Hunas Tetapi apa yang terjadi Sekali ini Mus'ab melawan Aku bersumpah akan membunuh siapa saja yang mengembalikanku ke dalam penjara ibuku Suruh Mus'ab Dia bersungguh-sungguh Orang suruhan Hunas pun tidak berani mendekatinya Hunas kecewa bukan main Anak lelakinya benar-benar telah berbulat dekat seperti itu Masih sayang seorang ibu tak bisa begitu saja lenyap Sekalipun dia telah dikecewakan anaknya Hunas masih berharap Mus'ab kembali ke haribaannya Maka ditemuinya anaknya itu Wahai anakku Panggilnya lembut Lah banyak kesalahanmu kepada ibu Telah berulang kali kau mengecewakan dan melukai hati ibu Tetapi biarlah ibu memaafkan semua kesalahan Terharu juga hati Mus'ab mendengarnya Bagaimanapun dia sayang sekali kepada ibunya Tetapi kemusyrikan dan kekafiran sang ibulah yang menciptakan jurang pemisah diantara keduanya Terima kasih ibu Bisi Mus'ab Dengan air mata bercucuran Tetapi aku tetap pada keimananku Ibu tidak akan bisa mengubahnya sedikitpun Biarlah keadaanmu Pakaianmu compang-camping Tubuhmu kotor Hidupmu terlunta-lunta taktahuan Semua itu karena kesesatanmu Kembalilah kepada ibu Kepada keluarga mu Kepada agamamu Hanya Islam agamamu Jangan ucapkan itu Aku bersaksi kira Tuhan yang wajib disembah selain Allah Dan Muhammad adalah Rasulullah Terputuk seru kunas dengan kalapnya Pergilah sesukamu Pergilah menjadi gelang dengan miskin Sejak saat itu kau bukan lagi anakku Tercekat hati Mus'ab mendengarnya Ibunya bukan saja tega memutuskan hubungan darah dengannya Juga tak goyah dari kemesyurikan dan kekafirannya Itulah yang terasa menesuh hati Mus'ab Ibu tidak ada kesedihan lebih mendalam daripada yang ku alami ini Kata Mus'ab Telah ku sampaikan kepada ibu kebenaran ajaran Islam yang berasal dari firman Allah Tetapi ibu tidak mau mendengar juga Pergilah jangan panggil ibu lagi padaku Betapa perihnya hati Mus'ab Siapa tak perih harus kehilangan ibu tercinta dengan cara begitu Tetapi apa mau dikata hati sang ibu telah membantu Mus'ab pergi membawa luka hatinya Allah telah menutup hati dan pendengaran huras binti Malik Dan azab Tuhan lah baginya Seperti tersurat dalam firman Allah Allah telah menutup hati dan pendengaran mereka Dan pada penggiatan mereka ada penutup Bagi mereka azab yang berat Quran Surah Al-Baqarah ayat 7 Azab yang berat Hati anak mana yang tak pilih membayangkan ibunya bakal diagab seperti itu Lebih-lebih anak yang hormat taat kepada ibunya Seperti halnya Mus'ab bin Umair ini Berbulan-bulan kemudian Mus'ab pun hilang dari pembicaraan orang Tak ada yang tahu dia kemana Ibunya pun tak mau tahu lagi tentang anaknya yang sesat Menurut pandangannya ini Pada suatu hari Kaum muslimin senang berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW Mereka duduk-duduk di sekitar Nabi Ada seorang lelaki datang bersalam Kaum muslimin serentak menyambut salam itu Tetapi siapakah yang bersalam Lelaki yang bersalam itu berambut kusut Warna rambut itu kelabu Tubuhnya kotor penuh debu Pakaiannya hanya selembar jubah usang Yang penuh tambalan di sana sini Dia tampak sangat miskin Lapar dan barangkali dia gelangjangan Tetapi suaranya masih dikenal kaum muslimin Hanya suaranya Wujudnya tetaplah buruk Tidak berubah segi tiap rupa Sehingga orang tidak mengenalinya lagi Itulah Mus'ab bin Umair sekarang Telah hidup terlunta-lunta Anak manja yang biasa hidup berkecukupan Tak kurang apapun Kini menjelma menjadi lelaki kumal seperti itu Meneteslah air mata Beberapa orang yang menyaksikan penampilan Mus'ab Beberapa orang berdiri dan merangkul Mus'ab saudaraku Beginilah keadaanmu sekarang Bisik seseorang ketika dia merangkul gelandangan itu Nabi memandang Mus'ab sesaat Lalu bersabda Dulu saya lihat Mus'ab ini Tidak ada yang menandinginya Dalam memperoleh kesenangan dari orang tuanya Kemudian ditinggalkannya semua itu Demi cintanya kepada Allah dan Rasulnya Tetapi Mus'ab sama sekali tidak merasa sedih Dia justru sangat berbahagia Karena bisa berkumpul dengan saudara-saudaranya Sesama muslim dan bersama Nabi pihak Allah yang diimaninya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!